Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udah lama nih gak sharing video grafting, ini saya kebetulan mau grafting dengan entres menggunakan cutting mini jadi entres ini udah coklat atau batang tua ya kemudian akan menggunakan sistem sambung pucuk tapi kita sisipkan samping sini mengapa menggunakan entres yang tua tapi kecil karena entres tua lebih banyak kambium dan mudah untuk tingkat keberhasilannya, karena dia udah tua, gak mudah layu dan kambiumnya lebih banyak, sehingga untuk menutup perlukaan raftingan, itu akan lebih bagus lagi, ini jenisnya oscar, kalau oscar saya lebih sering menggunakan entres yang coklat seperti ini, supaya tingkat keberhasilannya lebih tinggi ini rustoknya udah saya potong ini prakaranya ya nanti ada jebol langsung aja untuk prosesnya yang pertama kita balut dulu untuk entresnya kita menggunakan para film, kalau yang gak ada para film bisa menggunakan plastik plastik S atau plastik PE ya tapi kalau saya lebih suka pakai ini lebih mudah sehingga mata tunasnya juga bisa ditutup seperti ini kemudian kita sisipkan jadi ini untuk rustoknya kita potong ini di ruas daun daunnya saya buang semua karena kebetulan tadi daunnya bagian atas kalau masih ada daunnya bisa sisakan satu disini kemudian kita sisipkan disini kita menggunakan gak diambil lukaan disini kita mengambilnya disini karena sepengalaman saya lebih ini ya lebih tingkat keberhasilannya lebih bagus mungkin karena dia bagian tengah ya kalau ujung biasanya kalau media terlalu basah dia disini terjadi pembusukan karena keluar air terus kalau disini agak mending kita kupas atau sayat ya kita belah atau sayat sekiranya kurang lebih satu sendian segini kemudian kita potong endresnya dalam bentuk V seperti biasa nah bisa dilihat ini endres tua ya endres tua tapi dalamnya masih hijau kita runcingkan seruncing mungkin ujungnya jadi dia ketika kita ikat dia presisi gak ada celah kalau ada celah bisa menjadi salah satu penyebab kegagalan runcing seperti ini tipis nah kemudian kita sisipkan kita ambil dari samping nah sebentar seperti ini bisa dilihat kita fokuskan dulu jadi si sayatan yang disini masih ada sisa nih disini gak keisi supaya bila media terlalu basah air akan keluar dari sini kita ikatnya sampai sini aja langsung kita ikat biar lebih jelasnya ini teknik yang udah sering saya share juga untuk crafting jadi gak takut media basah atau rs kena hujan ya biasanya kalau media terlalu basah juga dia mempengaruhi keberhasilannya kita balut seperti biasa sama bagian atas kemudian terakhiran kita bikin dia seperti ikatannya jadi gak dilebarin dia dikerutin seperti ini jadi supaya entres dengan batang rs nya menyatu ada sedikit tekanan jadi rapat di dalamnya gak rongga nah kemudian kita gulung sedikit ke atas nah ini kita perdekat dulu bisa dilihat ini masih ada celah ya ini bagian bawah ini masih celah perlukaannya masih ada atau sayatannya kita tunjukkan ini nah bagian sini ini masih ada celah ini fungsinya untuk air keluar sedangkan entres itu sampai batasnya para film ini aja entres gak nyampe sini karena sayatan ini memang kita buat lebih panjang supaya bagian bawahnya terbuka sedikit tapi rapat ini ya ini harus rapat jangan berongga ini rapat tapi bekas sayatan jadi air yang naik ke atas dia akan keluar dari sini jadi yang bagian sini air gak terlalu banyak kalau pas media basah seperti itu jadi keberhasilannya lebih tinggi oke selanjutnya untuk meningkatkan tingkat keberhasilannya biasanya kalau saya tetap saya sungkup saya sungkup seperti ini kita sungkup pakai plastik mening seperti basah plastik es mulai taruh di tempat yang terang tapi teduh terang tapi teduh ya bukan tanpa cahaya jadi ada cahaya masuk tapi gak secara langsung gak terik supaya dia lebih ini ya gak mudah kering oke mungkin sharing seperti ini udah saya sering berikan tapi ya udah lama ini saya buatkan lagi kebetulan lagi grafting ada kesempatan semoga bermanfaat bila ada kritik saran silahkan tulis di kolom komentar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini hasil yang lain tadi masih banyak yang lain terima kasih terima kasih terima kasih